Intro Itu tadi Patimalwapati, kata orang dia memang lebih sakti dari Prabu Anglindarma Mudah-mudahan dia tidak ikut ke Kalinggapura Di awal episode ini menampilkan orang-orang kerajaan Kalinggapura Yang sedang melaju bersama kudanya melewati Durkandidi dan Nila Saroya Yang saat itu tengah menyantap makanannya di pinggir jalan Mereka berdua pun marah besar karena terganggu oleh kuda-kuda yang baru saja melewati mereka Mereka pun menghadang para penugang kuda tersebut Yang ternyata adalah Senopati Prabakara bersama para pengawalnya Kemudian Durkandidi pun langsung menyerang Prabakara tanpa ampun Pertempuran besar pun terjadi Kaliana Tantri dan Aji Santa yang kebetulan lewat di tempat tersebut Dan mengetahui kalau Prabakara kualahan melawan Durkandidi Akhirnya langsung terjun ke arena pertempuran untuk membantu Prabakara Pertempuran pun berjalan semakin menarik Ternyata di tempat tersebut juga hadir Empu Mahasura Yang akhirnya membantu mereka melawan Durkandidi dan Nila Saroya Yang kesaktiannya jauh di atas para petinggi kerajaan tersebut Ternyata ilmu Durkandidi yang sangat hebat tersebut Masih kalah jika menghadapi Empu Mahasura Dia pun sangat kerepotan menghadapi gempuran Mahasura Nila Saroya yang hampir mencelakakan Kaliana Tantri pun Dilumpuhkan dengan totokan jarak jauh oleh Empu Mahasura Kenapa kau diam saja? Melihat hal ini Durkandidi semakin panik Karena dirinya sendiri pun sedang terluka dalam Aku menotok sahabatku dari belakang Akhirnya Durkandidi mengeluarkan serbuk racun Yang menutup pandangan dan ia pun kabur membawa Nila sendiri Setelah kejadian tersebut Mereka yang ada di sana pun saling bertanya-tanya Siapa manusia sakti yang baru saja menolong mereka? Setelah merasa aman Durkandidi pun melepaskan totokan Nila Saroya Nila Saroya pun bertanya kepada Durkandidi Tentang luka dalam yang dideritanya Durkandidi yang merasa dengan mudah dikalahkan Empu Mahasura pun Berencana akan mencari kitab Dasendria tingkat tinggi Saya lihat Nyai muntah darah Tapi tidak terlalu parah Malam itu Batik Madri menemui Prabu Angling Dharma Dan melaporkan apa yang telah diselidikinya Mengenai kerusuhan yang terjadi di Malwapati Beberapa waktu yang lalu Mengikut setiap bekas Mementeri Giriwara Ia pun mengatakan Kalau di Pakon Gandharukem Para pemberontak yang dipimpin Giriwara pun menyusun rencananya Untuk menyerang kerajaan Kalinga Pura Adeki Parnawaja Yang membuat Angling Dharma terkejut adalah Kehadiran Nyai Durkandidi Dari Rawa Bangkai Yang ikut serta dalam pasukan Giriwara Dan Nyai Durkandidi Durkandidi Kakang Mahasura harus segera diberitahu Sepeninggal Batik Madrim Prabu Angling Dharma pun bercerita kepada Galuh Kalau sebenarnya Empu Mahasura masih hidup Akan tetapi malu untuk bertemu Galuh dan Nyai Sintawati Galuh pun menangis haru Mendengar semua penuturan Prabu Angling Dharma Kita kembali lagi pada Durkandidi Yang pada saat itu Tengah mencari Gua Pertapaan Pangeran Suryapati Bersama Nila Saroya Akhirnya mereka pun menemukan gua yang dimaksud Mereka pun masuk ke gua tersebut Di sana Mereka menemukan jasad Pangeran Suryapati Yang sudah tidak bernyawa lagi Mereka pun berusaha mencari kitab Dasendria Ungu Yang sangat luar biasa tersebut Setelah sekian lama mencari di berbagai sudut ruangan Mereka akhirnya menemukan sebuah benda Yang mencurigakan di tengah gua Setelah membuka penutup benda tersebut Tiba-tiba Keluarlah butuh hijau penunggu benda keramat tersebut Mereka sangat kesulitan menghadapinya Durkandidi pun akhirnya melemparkan pusakanya ke arah butuh hijau tersebut Dan kemudian butuh tersebut berubah menjadi ribuan kelelawar Yang langsung menyerang mereka berdua Mereka kualahan menghadapi para kelelawar tersebut Dan mereka akhirnya keluar dan melalikan diri dari gua tersebut Awas Saroya Gigit kelelawar itu beracun Tangan Durkandidi yang sempat terkena gigitan salah satu kelelawar di gua tersebut Langsung membusuk Dan akhirnya Ia pun menyuruh Nila Saroya Untuk memotong tangan atau lengannya Hingga Lengan kirinya pun buntung Sementara itu Batik Madrim yang dalam penyelidikannya menyamar menjadi orang biasa pun Menghadang tangan kanan giriwara Yang pada saat itu akan pulang ke Kalinggapura Setelah melaksanakan tugasnya di Malwapati Ia pun langsung menghajar semua pasukan tersebut Dan membawa pimpinannya ke tahanan Malwapati Dua orang yang melarikan diri pun langsung melapor pada giriwara Ampun Gusti Ketiwasan Gusti Demi diserang orang Di Malwapati Angling Dharma pun berusaha membuka mulut orang tersebut Kamu kenal siapa aku? Batik Madrim juga menakut-nakuti Supaya dia mau mengaku Apa tujuannya melakukan pengacauan di Malwapati Akhirnya ia pun mengaku Dan terbuka Tentang tujuan atas pengacauan di Malwapati Dan mengaku Siapa dirinya sebenarnya Supaya Gusti meninggalkan Kalinggapura Giriwara pun menyuruh para penegar tua andalannya Untuk mencari dan membawa tangan kanannya Yang tengah ditawan di Malwapati Ya Pasti kesana Malam itu Kilegawa dan Citra Genjing pun memasuki kerajaan Malwapati secara diam-diam Mereka pun menuju penjara yang berada di belakang kerajaan Mereka juga menghabisi semua prajurit penjaga Supaya dengan mudah memasuki penjara Setelah itu Mereka berusaha membobol kunci jendela penjara bawah tanah Dan segera memasuki penjara dan menyelamatkan orang tersebut Ketika baru saja keluar dari ruangan penjara tersebut Mereka dihadang oleh Patih Batik Madrim Pertempuran besar pun terjadi diantara ketiganya Kilegawa mengeluarkan ajian andalannya selama ini Patik Madrim pun tidak mau kalah Ia juga mengeluarkan ajian yang sama Merasa dipermainkan Akhirnya Patik Madrim mengeluarkan ajian Triwik Rama Yang bisa membuat dirinya menjadi besar Mereka pun kabur tunggang langgang dibuatnya Kedatangan Anglin Dharma pun Yang bisa menghentikan kemarahan Patik Madrim Di tengah hutan Mereka bertiga pun merasa ngeri Dengan ilmu yang diperagakan Patik Madrim barusan Dan mereka juga merasa takut Hingga harus kabur dari arena pertarungan Itu tadi Pati Malwapati Kata orang dia memang lebih sakti dari Prabu Anglin Dharma Mudah-mudahan dia tidak ikut ke Kalingapura Di Pakwon Gandar ke Markas Giriwara Kiparon Wajah baru saja datang Dan ikut bergabung bersama para pendekar tua Akan tetapi Ia pun menanyakan kejelasan Apakah yang akan mereka hancurkan Yaitu Kerajaan Kalingapura Benar-benar bersalah Atau justru perkumpulan mereka lah Yang mengadakan pemberontakan Mereka yang berada disitu pun Tidak bisa menjawab Kilegawa hanya menjawab Kalau mereka hanya menuruti kemauan Giriwara Aku belum menyatakan mau ikut Atau tidak Kalau begitu caranya Aku tidak perlu ikut Aku dibayar untuk membantu Kalau aku mau membantu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton